Dua ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Sumatera Barat. Komitmen menangkan putra asli Luhak Limu Puluah untuk duduk sebagai anggota DPR RI pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Paikumbu dan Kabupaten 50 Kota, serta pimpinan anak cabang dan bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Paikumbu dan Kabupaten 50 Kota akhir pekan kemarin. Perismon dihadapan puluhan jajaran DPC, PAC, dan Bacaleg menyebutkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan Partai Persatuan Pembangunan tahun 2019 lalu, di mana saat ini dihadapkan dengan berbagai persoalan dan goncangan yang tidak menguntungkan bagi perolehan kursi DPR RI yang hanya 19 kursi. Putra asli Lim Banang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, yang merupakan mantan wartawan SCTV dan ANTV tersebut, juga menyebutkan bahwa saat ini Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan tambahan energi dengan masuknya Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan. Jelas ini dukungan besar, tapi kan kalau P3 sendiri sebenarnya di luar 50 ini cukup kuat dan kita yakin dengan bersatu kota dan kabupaten memberikan dukungan Insya Allah kita di Senayan 2024. Kalau suara aslinya itu, itu sebenarnya sudah bisa mengantarkan salah seorang anggota DPR RI karena mungkin seperti kata Dr. Armen tadi, kita bisa capai Rp35.000. Di Kabupaten Rp23.000-Rp25.000 itu bisa kita capai. Terus tambah dari kota Rp10.000 saja, bisa. Insya Allah bisa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!